Menteri BUMN, Erik Thohir, mengingatkan euforia soal calon presiden dan calon wakil presiden yang terjadi saat ini. Jangan sampai membuat semua pihak melupakan pekerjaan-pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. Ditemui usai menghadiri acara Festival Hijriah 1 Muharra 1445 Hijriah di Jakarta, Rabu 19 Juli malam. Erik mengatakan, meski cukup rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, tapi terlalu dini diskusi soal Capres-Cawapres. Kalau diajak diskusi ya memang selama ini saya ada komunikasi dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Mungkin sebulan sekali, kadang dua bulan sekali, saya rasa hal yang lumrah, tapi bukan sesuatu yang istilahnya untuk melakukan hal-hal yang belum waktunya, kata Erik. Erik menuturkan diskusi mengenai Capres-Cawapres perlu sejumlah pertimbangan, mulai dari proses koalisi hingga kecocokan antara bakal Capres dan Cawapres. Saya rasa terlalu dini pada saat ini, dan hari ini pun saya rasa survei-survei itu masih banyak pada Capres, bukan Cawapres. Jadi, jangan jadi euforia yang justru kita tidak bekerja, bahkan melupakan jangka pendek pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah perlu penyelesaian. Ujarnya, Erik Thohir saat ini menjadi salah satu figur yang didorong Partai Amanat Nasional atau PAN untuk menjadi bakal Cawapres Prabowo-Subianto atau Ganjar Pranowo. Kendati demikian, Erik mengaku hanya bisa menunggu keputusan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI itu mengatakan akan terus fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri BUMN. Saya rasa kembali pada beberapa bulan ini masih banyak pekerjaan, persiapan U17 pada November, konsolidasi BUMN. Saya rasa saya masih fokus di situ. Kalau memang nanti ada hal-hal yang berlanjut, ya kita lihat saja dulu. Saya rasa terlalu dini kalau sekarang, katanya. Erik juga menegaskan ingin bisa membangun Indonesia ke depan dengan cetak biru pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sehingga kita bisa memastikan tadi, bukan hanya duduk di kekuasaannya, tapi hasilnya apa ke depan, itu harus jadi komitmen sama-sama. Tidak bisa kita bangun itu sendiri-sendiri. Dan saya bilang, saya tidak mau di bagian yang berkuasa tapi justru merusak bangsa ini. Mendingan tidak, tuturnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.